selamat menikmati 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 sklisu jadilah inserisco seperti selamat menikmati saat menikmati sebentar terrang selamat menikmati Sampai sekarang ini udah kayak udah bertambah lah timnya kayak jadi nggak saya sendiri sebenernya di Skulisem di Skulisem itu ada ada Darin dari Mille Denayos sama ada Andre dari Kanekuro sebenernya yang ya yang ada di Skulisem sekarang sama banyalah teman-teman belakang layar banyak 16 ya 16 tuh clothing kayaknya 17 tuh baru label itu yang baru-baru nih ada kayak Bluff dari Klungkung Mille Denayos terus beri mono namanya itu projectannya jaga-jaga sama style luciper yang baru di Instagram ya baru rilis videoclip di di YouTube terus ada Dumbleed dari Sanur apalagi ada Sangkar Apatis Cyclops kanekuro terus adalah pokoknya sejauh ini Skulisem tuh udah punya 25 rilisan rilisan fisik dan on the way on the way yang ke-26 dalam waktu dekat siap 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 jadi tunggu-tunggu nih akhirnya iya iya artinya untuk rilisan ini pun di tahun 2020 kan ini pandemi itu iya bener gimana sih impact untuk Skulisem sendiri di masa pandemi ini impactnya tuh kayak bener-bener kerasa sih sebenernya awal-awal pandemi ya kayak jadi kayak berani-berani takut untuk ngerilis sesuatu pada saat itu kayak ah ini kayak teman-teman banyak yang dirumahkan gitu kan kejadian pada saat itu ya lumayan berpengaruh lah untuk Skulisem sendiri kayak jadi ya tetep nggak tapi sebenernya pada saat pandemi awal-awal malah malah teman-teman band itu kayak nggak patah semangat jadi mereka masuk dapur rekaman apa gitu bikin video klip segala macam jadi lebih lebih apa ya karena mungkin nggak ada minim kegiatan gitu di rumah kan jadinya mereka semangat untuk bikin sesuatu kayak gitu jadi sekarang 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 mulai kayak udah ada udah biasa lah lagi kayak musuhnya jadi yang impact tahun lalu musuhnya imbas tahun lalu tuh progres tahun-tahun lalu jadi sekarang udah mulai-mulai bermunculan lagi ya nah habis itu apakah skulisem record nih juga punya juga punya spirit di dalam setiap produksi yang didalami spirit kayak punya semangat ya setiap produksi pasti pasti apa ya kayak sebenarnya yang bikin skulisem semangat itu bensinnya lah ya anggapnya adalah teman-teman di belakang layar itu dan dan teman-teman lain yang support skulisem dari sanalah dari sanalah apa semangat skulisem tuh kembali kayak membara gitu loh kayak nah ditambah ya ditambah lagi sekarang ya tambah lagi sekarang ada darin sama Andre mereka ada yang kayak ngurus ngasih ide-ide tentang konten-konten apa yang harus dibikin segala macem dibantu lagi banyaklah teman-teman ampura betara gitu kan lagi ada ampura betara lagi jalanin tur-turnya ya ya tir-turnya tur-turnya ya oke aku lanjut dah nih pertanyaan terlalu aku masih mikir nih apa mana kau tanyain lagi sama widung ya beroki aku soalnya kalau nanya-tanya sama widung lo terlalu manis kalau dilihat-lihat itu ya pasti ada pasti gara-gara ada setan doang hahaha ada setan setan aku minum dulu boleh ya boleh boleh minum dulu santui-santui iya oke nih rokokan-rokokan dulu mau lagaran-lagaran dulu nih siap nih aku baru nih kepikiran nih pentingnya sebuah report label bagi suatu band itu apa sih nih gimana ya dibilang penting nggak penting sih ya sebenernya sebenarnya record label itu membantu kayak ada band kedua gitu maksudnya yang ngebantu apalagi zaman sekarang sosial media gitu jadi dari segi record label tuh ngebantu untuk promosi segala macem perilisan kan yang paling paling utama tuh adalah perilisan rilisan fisik gitu kalau digital belum terlalu sih kalau untuk diskusam ya kalau level-level yang lain tuh banyak yang udah merambah di ini perilisan digital gitu semoga sekulisnya MOTW lah pentingnya sih kayak sama-sama penting sih kalau nggak ada band label nggak jalan gitu juga tapi sebenernya belum tentu kalau nggak ada label band tuh nggak bisa jalan mereka tetep bisa jalan gitu tapi ya kayak simbiosis virtualisme aja lah dari band ke record label dan record label ke bandnya nah tadi kan wikunya yang dijelaskan tentang rilisan fisiknya nih wikunya kalau boleh tahu apa sih yang membuat tim skulisam tuh masih konsisten untuk menjual rilisan fisik dari band-band yang ada di skulisam itu pertama karena saya suka koleksi rilisan fisik itu sih ya itu sih yang paling paling mendasari sebenernya karena saya pribadi senang koleksi rilisan fisik terutama dari temen-temen kayak misalnya itu udah band-band Bali apa gitu temen-temen rilisinya ah beli gini koleksi kayak apa ya senang aja kayak rilisan fisik tuh kayak kayak arsip gitu loh kayak kayak gimana ya orang-orang zaman dulu ngeliat album foto gitu nggak kayak orang-orang sekarang orang-orang sekarang ngeliat foto di Instagram gitu nggak kalau zaman dulu kan ada album foto gitu bisa dipegang bisa dilihat nah itu salah satu apa ya yang yang aku senangin kayak gitu kayak bisa ngeliat terus buka ada sleeve lirik ada credits ada thanks to apalah gitu itu senang aja kayak ngeliat sebenernya karena hobi aja sih ada yang beli apa nggak itu ya dulu tuh kayak nggak mikir kesana gitu yang penting ini harus ada nih rilisan fisiknya kayak gitu itu aja sih sesimpel itu sebenernya bisa jadi sebuah koleksi ya ya abis itu juga kita nggak bingung bingung juga kayak lirik-lirik tuh ya udah ada di Gini City tuh kan ya maksudnya informasi-informasi di dalam band tersebut itu biasanya ya biasanya tuh tercantum di dalam sleeve-nya itu kayak gitu iya iya nah ini kan tadi Wigongnya ngebahas tentang fitur yakturnya nih ya nah mengenai fitur yaktur apa sih itu fitur yaktur itu Wigong kok ada suara bom Wigong ya ada setan-setan dua nih yang ngebom nih ya lalu fitur yaktur tuh seharusnya seharusnya saya nggak sendiri nih maksudnya ada temen-temen kami lah siapa ya ada Ojan, ada Au ada yoga, ada Nyikinon ya banyak lah temen-temen di Ampura Bentara ya saya mewakilkan mereka aja ya fitur yaktur tuh di fitur yakturnya kan ya bukan Ampura Bentara ya fitur yakturnya itu dibikin dengan tujuan kayak nah kebetulan kami sebagian besar di Ampura Bentara kan sering tour tuh bukan sering pernah lah pernah tour ke luar Bali gitu nah dan biasanya biasanya kami disini tuh juga apa namanya mengorganise temen-temen band yang tour dari luar Bali kayak gitu disini tuh tujuan kami di Ampura Bentara mengadakan tour-tour ya tour tuh untuk kayak apa ya biar membiasakan lah daerah-daerah lain tuh biar bisa organize nanti kan gampang temen dari Jakarta, Malang, Bandung, dan sebagainya itu datang ke Bali biar gak dapet satu titik kejadian di Denpasar kita bisa oper ketabanan karangasem dan sebagainya kayak gitu loh artinya kayak mereka udah terbiasa dengan organize tour gitu sebenarnya udah udah pernah lah gitu udah dapet lah nah untuk tour-tour itu sendiri apakah dari skulism juga menggandeng komunitas-komunitas yang ada di setiap komunitas ya ya karena apa ya komunitas tuh penting skulism tuh diajak dalam berkegiatan kayak gini aja deh kayak di tabanan gitu kan pasti ada satu komunitas gitu ya disana ya dan bukan satu komunitas dan banyak gitu maksudnya nah sekarang dari skulism sama Pura Betara ini kayak eh dari yang di tabanan kan waktu ini son of freedom tuh nah kami ajak kolaborasi gitu mau gak organize bla 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 gitu lah dengan maksud tujuan nanti ini loh biar biar temen-temen di di luar Bali yang mau tour nanti kalian bisa tuh organize kayak gitu jadi biar terbiasa gitu lah dan apa ya maksud kami juga nyari di Karangasem tabanan dan sebagainya itu kayak venue-nya itu nggak terduga gitu loh kayak wih kuliah camping kayak panggung terus di belakangnya hutan apa gitu tuh main blowing sih kayak pemandangan ah the best the best oke nah itu kan tentang skriptoryaktor nih nah sekarang kita menceritakan beda topik dah sekarang kalau menurut biggung yoga nih pandangan biggung yoga tentang skena musik di Bali saat ini itu gimana sih dalam dalam segi apa nih ya maksudnya kayak kalau segi mungkin dari segi segi genre dan segala macam dalam maksudnya udah sangat bagus ya maksudnya progressnya itu udah udah jauh maksudnya kayak sekarang sekarang dulu dari zaman kalau fast masuk terus ada kanekuro yang post-punk dulu kan kita jarang sekali menjumpai di gig-gig itu ada band yang kayak yang paling punk metal dan dan itulah pokoknya dan sebagainya ya terus sekarang itu udah banyak kayak geeks yang cross-genre gitu misalnya di di geeks setelah band metal main ada band band pop-punk gitu kayak udah 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 berbaur lah semuanya kayak gitu ya tapi gitu lah drama-drama skena ya masih 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 ada masih ada apa namanya roh bineda lah gitu yin yang yin yang yin dan yang pasti ada tuh kayak pro-contra segala macam tuh masih ada tapi tapi itu juga kayaknya yang membuat yang men-trigger kayak skena musik itu jadi lebih hidup gitu loh oke ya udah nih ini last last pertanyaan nih buat Wigong Yoga nih ya baru kayak lagi kita mulai ini tambah lagi 16 pertanyaan tambah lagi 16 botol dapat 1 CD koleksi ya siap hahaha oke ini pertanyaan terakhir nih yang aku pikirin nih untuk Wigong Yoga apakah kolaborasi itu penting dalam sebuah band atau sebuah skena musik di suatu daerah dalam sebuah band kolaborasi penting penting sih kayak gini balik lagi kayak menjalin simbiosis mutualisme antara misalnya kolaborasinya itu adalah dari band sama art worker gitu art worker atau fotografer dah gitu fotografer tuh kan sebenernya jarang sekali ya sekarang sih udah mulai ke expose kalau dulu fotografer tuh jarang sekali terexpose mereka ngeliatnya misalnya band band A gitu band aja yang dilihat padahal dibalik sebuah band itu ada art worker ada fotografer ada videografer dan banyak lagi di belakang pendukungnya nah makanya kayak suatu kolaborasi itu penting sekali kayak misalnya komunitas dari komunitas fotografer dari komunitas art worker itu kolaborasi sama band nah malah sekarang itu yang banyak kayak gak banyak sih baru yang beberapa gitu kayak sama teater gitu tuh kan sebenernya nyambung loh sebenernya ini adalah satu kesatuan kayak gitu bisa kok ini jalan barengan gitu di misalnya di exhibition pameran artwork gitu ada band gitu kan itu adalah satu kesatuan gitu makanya penting sih ini menurutku saling memuntungkan satu sama lain ya bener ya mungkin ada lagi ada apakah sudah cukup apa lebih mudah nanti sisanya off the record oke ini makasih banyak untuk waktunya buat wih ya satu lagi nih satu lagi apa sukses buat granat eh marilah kita kayak sama-sama explore band-band Bali yang lagi baru berangkat dan berkembang gitu diajak aja lah gitu main atau gimana itu aja sih ya terima kasih banyak atas masukannya serta supunya untuk Wigong Yoga dan ini ada tim-tim buruh haranya hahaha ini yang ngebom tadi nih hahaha baluwayang baluwayang thank you Wigong Yoga yuk makasih buat granat ya 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 Terima kasih.